Terindikasi ada pegawai yang terkena virus corona, pelayanan di kantor Dispenduk Capil Kendal tutup sementara. Terindikasi ada pegawai yang terkena virus corona, pelayanan di kantor Dispenduk Capil Kendal tutup sementara. Pasalnya ada keluarga dari salah satu karyawan Dispenduk Capil, yaitu suaminya yang meninggal positif COVID-19. Pelayanan dokumen keperdukukan tetap bisa dilakukan secara online melalui website Dispenduk Capil. Sekretaris Dispenduk Capil Kendal akhirnya mengatakan penutupan pelayanan langsung dilakukan karena tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kendal melakukan tracking seluruh pegawai Dispenduk Capil. Ditemukan 34 pegawai yang disinyalir berkontak langsung dengan istri pasien COVID-19, diantaranya yang satu ruangan kerja, dan yang menghadiri pemakaman maupun yang bertakziah. Mereka melakukan rapid test. Pada hari sebelumnya, tiga orang sudah dilakukan rapid test termasuk istrinya. Hasilnya non-reaktif namun tetap akan dilakukan rapid test kembali karena masih dimungkinkan proses inkubasi. tänai keturunan di salah satu keluarga Dispenduk Capil itu suaminya meninggal, men ход berawat di rumah sakit kendal. itu positif meninggal dan informasinya positif sudah langsung dikubur ke pemakaman dikubur kemudian kami yang bersangutan sementara tidak berangkat kemudian yang kebetulan tak siah atau mungkin yang kebetulan mendampingi pemulangan jenazah mereka pun kami suruh untuk rapid test sudah kemarin hasilnya negatif karena hasilnya negatif kemungkinan masih dalam proses masa intubasi berlewat rencananya mau diulang kembali untuk proses rapid test pihak dispenduk capil belum bisa memastikan kapan pelayanan tata pemuga kembali dilaksanakan sebagai solusinya pelayanan secara daring atau online tetap berjalan masyarakat bisa menanyakan dan mengurus keperluan berkas kependudukan melalui website dispenduk capil apabila diperlukan berkas pendukung seperti fotokopi KTP dan sejenisnya warga bisa melakukan scan dan mengirimkannya kepada petugas pelayanan secara daring pihak dispenduk capil berharap setelah pekan depan pelayanan tetap muka akan dibuka kembali dengan catatan tidak ada pegawai yang terpapar COVID-19 adanya penutupan itu puluhan warga kabupaten kendal kecele saat mendatangi kantor dispenduk capil antaran pelayanan tetap muka ditutup meski terpasang pengumuman perihal penutupan di depan pintu gerbang kantor namun masih banyak masyarakat yang datang tidak mengurus kebutuhan kependudukan mereka pun terpaksa pulang antara petugas tak menerima pelayanan secara tata pemuka Muhammad Sinuddin warga Karanganoam kesempatan Ulerim mengaku tak tahu soal penutupan pelayanan yang tertemukan di dispenduk capil niat Sinuddin yang ingin mengambil kartu keluarga yang sudah diperbarui terpaksa diurungan dari Karanganoam ya disini mau ngurus apa ini Pak mau pengambilan kakak sudah di WA sama petugasnya oh itu tinggal ngambil ya Pak tinggal ngambil reporter RT TV melaporkan dari kendali Jawa Tengah terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!